Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah melangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Baiklah, mari kita sama-sama dengar perkembangan terkini berkenaan dengan tuntutan pengeluaran khas KWSP 2.0 daripada Wakil Rakyat Netizen Malaysia. Beliau berkata, sedia maklum seperti mana semua orang tahu yang mana baru-baru ini saya bertemu dengan bekas Perdana Menteri Malaysia yang berhormat Datuk Sri Ismail Sabri di Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur. Waktu itu saya hanya dapat bercakap hanya 3 menit sahaja katanya. Apa yang saya sampaikan kepada Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob hanya sesi kunjung hormat bersama Pertubuhan Warisan Rakyat Prihatin Malaysia untuk kami berbincang dengan Datuk Sri berkenaan tuntutan rakyat katanya. Alhamdulillah, surat kunjung hormat saya dah hantar kepada pegawai khas yang berhormat Datuk Sri Ismail Sabri. Alhamdulillah, ini respon beliau, pegawai yang uruskan jadwal Datuk Sri akan kontik saya semula untuk mendapatkan tetapan waktu dan masa katanya. Semoga pada hari pertama di dalam Dewan Rakyat akan berbangkit isu tuntutan pengeluaran khas KWSP 2.0 ini. Baiklah, semoga tuntutan pengeluaran khas KWSP 2.0 ini dapat disuarakan di Dewan Rakyat dan semoga tuntutan pengeluaran khas KWSP 2.0 ini dapat dipertimbangkan dan diluluskan oleh pihak kerajaan. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.